Hai, nama saya Devina Kirana, saya di sini berperan sebagai Rosalinda. Rosalinda itu siapa? Di karakternya sebagai apa? Di sini karakternya Rosalinda itu penjual bunga, terus kayak saling baik dan saling tolong gitu kan, kalau ada problem di JWB ini, terus dia gitu, dia disukain sama dua cowok. Siapa tuh cowoknya? Ada Haris sama Iqbal, Ferro sama Iqbal. Yang paling selalu lawan mencari? Ferro dan Iqbal itu siapa? Haris sama, Haris kebilar. Iya yang paling seru, semuanya tiga-tiganya seru ya, karena mereka tuh kocak banget, jahil banget anaknya. Siapa yang paling jahil? Yang jahil sih Bilar, karena setiap di set dia tuh selalu bercanda terus gitu. Gila gak sih, seru gak kalau filmar Ivan berada acting dengan mereka? Karena aku tuh udah kena lama banget kan, sebelum masuk di stripping ini udah kena lama, terus sama Rizky Bilar juga satu manajemen, jadi bedan-bedan kompak banget karena udah temenan lama gitu. Berarti sih manajernya kayak Kak Diri? Iya, satu manajer sama Diri. Sempat nge-ke Peter juga gak sih shooting JWB ini dengan lawan media Bilar sama Haris? Awalnya sih sempet nervous ya, karena kan sebelumnya JWB satu itu kan bisa sampai seribu lebih, terus kayak bisa gak ya jadi tantangan, terus karena temen-temennya juga udah kenal, terus seniornya juga enak, jadi akhirnya kita ngebawanya jadi natural gitu. Sempat ada pesulitan berperan kayak Rosalinda? Enggak sih, karena aku disini karakternya seperti diri aku sendiri, terus ya gak ribet banget, jadi kayak cewek lembut, baik, penjual bunga, jadi ya enjoy aja ngejalaninnya. Nah ini kan di dunia nyata ini kan Aris sama Bilar ini kan udah punya kasih nih, bahkan ramai banget nih. Kamu dan sekarang diperjukan oleh dua orang yang... Gimana respon netizen terhadap kamu? Banyak banget yang ngehujat, aku gak tau ya, mungkin mereka ngerasa kena dalam adegan romantisnya, jadi kayak baper di dunia nyatanya, padahal kan kita kan cuman ngikutin, yaudah sesuai skrip kan, cuman ya bersyukur aja mereka bisa kena. Oh romantisnya itu berarti kita pas gitu loh, padahal kan ya kita cuman temenan gak lebih. Si wujatnya apa sih? Banyak banget sampe, aku tuh sampe males banget mukain DM kayak, dibilang pelakor apa, karena kan aku, iya padahal kayak, aku juga gak tau apa-apa, kita kan cuman professional kerja aja, tapi yaudahlah. Ini kan biasanya ada artis yang tidak kuat dengan wujatan netizen, sampai akhirnya putus asa dan memutuskan untuk berhenti syuting, kalau kamu bagaimana? Kalau aku sih mikirnya positive thinking aja ya, mungkin mereka sekarang ngeliat aku hal-hal yang negatif, siapa tau nanti ke depan, karena kan selagi aku sama Bilar gak aneh-aneh, kita cuman sebatas teman, sebatas kerja aja yaudah gitu loh, jadi aku gak mau mikir yang aneh-aneh gitu, ya biarin masyarakat yang mau mandang seperti apa tentang aku, intinya aku gak kayak yang mereka pikirin. Tapi pernah gak di jalanan di mall atau apa, suka disenang sama fans gitu ya? Iya fans. Alhamdulillah sih belum pernah ya, karena semenjak pas syuting JWB ini, kita bener-bener padat banget ya gak pernah jalan kemana-mana gitu. Gak pernah dijulitin sama orang-orang? Alhamdulillah sih gak ada. Respon acting kamu juga? Banyak ya bilang juga, ada yang negatifnya, ada yang positifnya, cuman aku ambil poin plusnya aja sih. Paling deket disini ada sama Ajwa atau sama Haris, karena kita sering main TikTok gitu, cuman kalau curhat-curhat lebih dalam gitu enggak ya, cuman kayak bercandaan, makan bareng kayak gitu, lebih sering sih. Sempet ada kesulitan juga gak bangun chemistry, bareng Haris, terus bilang. Karena udah kenal lama, jadi aku kayak ngerasanya, yaudah jadi kayak temen, jadi udah dapet chemistry-nya, kita udah tau dia siapa, seperti apa, kecuali kalau emang belum kenal. Tapi aku udah dapet sih sama dia. Oke, udah deh. Terima kasih ya. Ya sebutin dong nama asli kamu.